Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin nge-review mid-range nya Samsung lagi teman-teman nah ini ya ini adalah Samsung Galaxy A53 5G RAM nya 8 internalnya 128 GB warnanya awesome pitch pilihnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia kelengkapan fullset ori seperti ini fullset ori maksudnya tuh dia kelengkapannya sesuai dari pabrikan ya teman-teman jadi ini isinya cuman kabel sih Jadi kalau ada yang nanya waktu itu mungkin nggak nyimak atau belum nonton review YouTube atau belum baca Google ya pas nyampe ini buat info aja Bang kok katanya fullset tapi begini doang Bang enggak ada adapter charger memang seperti itu ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau yang fullset ada adapter charger itu itu beli handphonenya handphone dulu yang ada bus tebel biasanya di Samsung Note 20 tapi sekarang udah nggak produksi lagi jadi udah jarang yang dapet adapter charger apalagi kayak series 22 s23 itu udah nggak ada dulu A52s masih ada tapi itu yang charge 15W ya kalau teman-teman masih pingin juga ini kita kita tahu sini teman-teman masih penasaran kalau pingin yang adapter charger Bang HP juga punya banyak nih kayak gini ya ini unitnya masih new masih baru segel ya ini ada free 25W ya ini kan disini cuman kabel nih nah ini ada adapter charger nya jadi tinggal dipakai ya jadi fullsetnya itu memang ada yang bawaannya seperti ini memang ada juga yang kayak gini ya teman-teman untuk A53 ini yang akan kita review ini Bang HP jual harganya 3,3 teman-teman 3.300.000 set ori ya seperti itu langsung kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu kalau udah nanya Bang ini berapa udah Bang HP review ya cek aja di videonya cuman 2 jutaan gitu 6128 di bagian sudut kanan bawah ini masih oke mulus ya enggak ada lecet ataupun kecet letak sebelah kiri ini overall masih oke juga ya jamur setitik dikit gini masih oke lah di bagian sini ada lecet sedikit ya teman-teman misalnya dipakai casing juga aman dan ini yang Bang HP lihat memang bekas pemakaian casing sih tuh ini ada kayak motif ya motif apa sih kayak sarang lebah kali ya itu bekas casing tapi kalau dilihat segini enggak ya masih oke di A53 setiap HP masih punya ya casing itu Bang HP kasih lagi yang bening buat ngelindungin lagi kalau ini biasanya yang art es apa sih yang ada pola-polanya gitu loh pola-polanya itu enggak ada masalah yang kasih pemikian casing wajar sebelah sini oke enggak ada pecah detak kameranya dia ada empat buat temen-temen ya ini mulus ada makro ada white bokeh terus lebar gitu ya flash ini masih oke enggak ada lecet di bagian bawah tempat sim card aja di sini dual sim temen-temen dual sim card seinget Bang HP sih hybrid ya seri A itu biasanya masih bisa pakai memori eksternal kalau misalnya kita masih penasaran bolehlah kita bukain walaupun sebenarnya di review-review YouTube channel lain atau mungkin di Google itu udah bisa dilihat tapi kalau penasaran boleh aja kita cek di sini temen-temen ini sim satu ya oke dan ini sim 2 sekaligus micro SD betul hybrid maksudnya tuh bisa pakai memang eksternal cuman nanti sim cardnya bisa pakai salah satu aja ya aman ya teman-teman kalau 128 GB masih bisa ditambah lagi bagian sini mulus percantinnya udah type-c ya ini ada bekas mobile casing lecet kecil gini kemudian pas lagi nyolok jangan-jangan bukan nyolok sini jadi yang untuk colokan sim card yang ini ya bukan yang ini ini mikrofon speaker oke sedutama ini aman mulus enggak ada lecet atau bekas jatuh belas ini masih cakep warna pitch itu kalem ya kayak krem-krem gini dah warnanya tombol power volume aman sudut kedua juga di atas masih mulus bagian atas Oke ada lubang mikrofon aja sudut ketiga oke ya ini mulus enggak ada penyok sebelah sini masih oke kalau kasih yang tipis-tipis gini pemakaian casing ini wajar banget seri A ya masih kategorinya masih oke bagus sampai sini ya untuk layarnya sampai lupa berapa inci tapi kisarannya sih antara 6,5 incian lah ya plus minus bisa cek di Google untuk spek lengkapnya layarnya hanya flat untuk bobotnya ringan dan digenggam masih pasti nyaman juga sudut-sudut lengkung yang ini masih dapat walaupun kalau dibandingkan dengan seri bawahnya yang seperti A52 lebih bulet masih lebih lengkung 52 jadi framenya ini lebih lurus tapi ini masih nyaman-nyaman digenggam untuk layarnya di bagian kanan kiri bawah ini masih oke mulus enggak ada lecet ataupun terletak ya ini masih cakep mulus kamera selfie-nya udah pansol juga ini sama mulus sudut-sudut nyaman enggak ada pecah tetap temen-temen seperti ini untuk layar langsung kita tes dari fingerprint warnanya udah cakep pakai panel AMOLED ya yang kedua yaitu PSID gambar-gambarnya biar kebuka nih seperti ini udah kebuka di cek NFC-nya juga ya A53 udah support untuk NFC-nya tip IMEI-nya temen-temen yang berminat ini di 7786 7786 SNR-R unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia di 786 kita lihat IMEI satunya aja ya oke seperti ini bus ori Bang HP ada kasih garansi personal juga selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air unitnya produksinya dia akhir-akhir 2022 lah ya jadi masih tahun tahun lebih dikit Oke tuh hardware-nya dari layar pertama di warna biru ini masih cakep temen-temen birunya masih pekat ya bersih hijau normal warna merah ini silau juga oke untuk receiver atau earpiece dengeran ya suara penerima teleponnya ada terus geternya oke kamera belakang ini kita tes dulu dari sektor kamera ini kalau dilihat langsung hasilnya cakep temen-temen terangnya ini kalau ini kan udah hasil di rekam lagi enggak terlalu kelihatan tapi ini aslinya bagus ya 53 udah mumpuni dari sektor kamerasi mode lebarnya lagi ini yang makron warnanya dapet ya terang warna sedapet hijau hitam ini udah untuk kamera oke sekarang tas ini kita sentuh tata cara pembeliannya ada tiga pilihan pertama COD kurma bang HP yang kedua transfer langsung yang udah saya kalau belum bisa pakai Tokopedia atau Shopee nanti dibuatin linknya by request ya speakernya instribulnya udah rinyah sih stereo atas bawah ini normal enggak ada yang sember untuk subket tombol-tombol volume masih empuk power juga sama aman di layar oke kamera selfie-nya yang kita tes foto ke atap kameranya normal temen-temen enggak ada grip sensor working lagi blacknya hitam pekat seperti ini untuk softwarenya teman-teman jadi di Samsung ini flagship S22 S23 series dapat Android 14 terus seri yang yang belakangnya empat ya kayak A34 54 74 enggak ada ya itu udah dapat juga Nah sekarang di seri yang belakangnya tiga seperti A53 A73 ini udah dapat juga teman-teman Android 14 wanya 6.0 cakep ya jadi ini udah ikutin update dari Samsung yang flagship flagshipnya terlebih dahulu jadi ini ngikutin baterainya juga 5000 mAh ini udah awet teman-teman yang buat seharian ya RAM nya 8 internalnya 128 GB mantep dengan refresh rate A53 udah support tinggi tingginya sampai 120 karts jadi udah asik ya teman-teman harganya tiga jutaan speknya udah mumpuni ya nih ini tinggal foto-foto warnanya tuh ini tanpa flash nih tuh warnanya detailnya kalau di-zoom juga dapat ya ini oke banget teman-teman untuk kamera selfie-nya juga nih banget nggak selfish ya foto ke atap aja lah ya gitu di udah oke banget sip jadi udah semua untuk hardware dan softwarenya nih ala kelengkapannya tadi di bank HP info di awal sini sinyal kabel tetapi masih ada ini ya oke Infinity display dan yang lain-lain injektor buku dan kabel ini masih oke lah tuh cakep ya C2C C2C aja teman-teman terima kasih yang udah menyimak review bank HP dari Samsung Galaxy A53 5G 8x48 awesome pitch unitnya resmi Samsung elektronik Indonesia Pak Sabang HP disini jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh timasih